Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas Block Diagram Operational Amplifier Penguat operasional atau Operational Amplifier atau yang biasa disingkat dengan OP-M merupakan sebuah komponen elektronika yang tersusun dari resistor, dioda, dan transistor OP-M tersebut disusun dalam sebuah rangkaian yang terintegrasi atau yang biasa dikenal dengan Integrated Circuit atau IC Berikut adalah simbol OP-M dalam rangkaian elektronika OP-M terdiri dari dua input dan satu output Dua input ini yang pertama ini adalah input non-inverting atau input non-pembalik dengan simbol huruf plus lalu ada input inverting ini input pembalik dengan simbol huruf minus inverting ini artinya pembalik jadi masa dari input ini akan dibalik lalu ada sumber untuk satu daya plus dan minus dan ini adalah outputnya sekarang kita bahas lebih detail blok diagram di dalam OP-M di dalam OP-M di dalam OP-M ini ada empat empat proses atau empat tahap yang pertama ini ada input state atau tahapan input lalu ada intermediate state tahapan menengah lalu ada level shifting circuit lalu ada output amplifier sekarang kita bahas lebih detail lagi input state ini merupakan adalah penguat diferensial ini ada dua input nanti outputnya juga ada dua lalu ada satu output yang disebut dengan unbalanced output lalu ada level shifting state ini merupakan menggunakan teknik emulator follower lalu ada output amplifying state ini menggunakan penguat push-pull sekarang kita bahas lebih detail tentang tahapan input input state merupakan blok penguat yang didesain dengan impedansi masukan yang tinggi hal ini bertujuan agar komponen OP-M tidak mememani sumber sinyal terlalu besar bagian input state disusun dari rangkaian penguat diferensial dengan dua masukan dan dua keluaran dengan menggunakan penguat diferensial bagian input state berfungsi untuk menguatkan selisih sinyal dari kedua masukannya yaitu non-inverting dan inverting saya bahas sekarang untuk intermediate state intermediate state merupakan blok penguat yang didesain dengan penguatan tegangan tinggi hal ini dikarenakan bagian intermediate state berfungsi untuk menambah penguatan sinyal dari input state bagian intermediate state disusun dari rangkaian penguat diferensial dengan dua masukan dan satu keluaran antara input state dan intermediate state di rangkaian menggunakan hubungan cascade yaitu hubungan seri antar penguat namun hubungan cascade pada OP-M menggunakan hubungan langsung tanpa menggunakan kopling kapasitor kopling kapasitor kopling kapasitor sendiri umumnya digunakan pada penguat untuk melewatkan sinyal AC dan menolak sinyal DC berikut adalah rangkaian input state dan intermediate state ini adalah rangkaian input state nya sedangkan ini adalah intermediate state ini dihubungkan antara output dari input state ke intermediate state hubungannya langsung tanpa menggunakan kopling kapasitor outputnya ini hanya ada satu sekarang kita bahas tahap pergeseran level atau level shifting state karena bagian input state dan intermediate state tidak menggunakan kopling kapasitor maka tidak hanya sinyal AC yang mengalami penguatan melainkan sinyal tegangan DC dari sumber tegangan baik DCC atau VEE niatanya plus atau minusnya juga mengalami penguatan penguatan tegangan DC merupakan hal yang harus dihindari apabila sinyal masukan berupa sinyal AC hal ini karena sinyal DC dapat menggeser sinyal AC ke titik saturasi sehingga menyebabkan sinyal AC terpotong atau cacat sinal jadi kalau sinyal DC nya ikut kuat nanti sinyal AC nya juga ikut terdorong sehingga nanti ada daerah saturasi yang akan memotong sinyal AC dan ini harus dihindari untuk menghindari cacat pada sinyal AC perlu adanya rangkaian yang dapat menunggu sinyal DC rangkaian tersebut adalah rangkaian emitter follower rangkaian emitter follower mereduksi sinyal DC dengan cara mengurangi sinyal tersebut sebesar 0,7V tetapi untuk sinyal DC dengan penguatan yang besar pengurangan nilai sebesar 0,7V dirasa kurang dalam mereduksi sinyal sehingga pada praktiknya rangkaian emitter follower diberi tambahan rangkaian pembagi tegangan yang dihubungkan pada kaki emitter dengan menggunakan rangkaian emitter follower dan pembagi tegangan bentuk sinyal AC akan dapat dipertahankan tanpa mengalami cacat sinyal berikut adalah rangkaian shifting state dengan menggunakan emitter follower dan pembagi tegangan jadi disini adalah rangkaian pembagi tegangan antara dua resistor ini selanjutnya adalah tahapan output atau output state output state merupakan blok penguat yang dibesain dengan impedansi keluaran yang rendah hal ini bertujuan supaya semua sinyal keluaran dapat diteruskan ke beban atau RL bagian output state disusun pada rangkaian penguat push-pull kelas AB yang dapat menghasilkan penguatan yang simestris tanpa adanya cacat sinyal atau distorsi dengan menggunakan penguat kelas AB output state berfungsi untuk menguatkan sinyal keluaran dan mempertahankan bentuk sinyal yang simestris terhadap ground berikut adalah rangkaian output state semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih terima kasih